Hai Assalamualaikum aku Riani Alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu lagi dan di video sekarang aku pengen memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara dan proses pembuatan sebuah stiker WhatsApp yang terbuat dari foto kalian sendiri yang bisa kalian tambahkan sebuah kata dan sebuah kalimat bahkan sebuah emoticon juga bisa itu bisa kalian gunakan untuk sebagai seru-seruan di WhatsApp bisa menggunakan foto kalian keluargana kalian suami pacar bahkan mantan sekalipun juga bisa kalian pakai fotonya untuk seru-seruan untuk lebih jelasnya bagaimana cara dan proses pembuatannya kita langsung ke cara pembuatannya aja cara pembuatannya sangat gampang yang pertama kalian harus buka playstore terus download stiker maker aku pilih yang nomor tiga dari atas aku udah install jadi sekarang udah bisa langsung dibuka disini aku udah membuat beberapa contoh foto yang udah aku kasih tulisan atau sebuah kalimat disini aku hapus dulu biar kalian bisa wabih disini aku udah download jadi bisa langsung dibuka untuk yang yang baru kalian bisa download langsung kalau belum punya stiker maker download terus buka kita pencet create email sticker page tulis nama terus dibawahnya kalian tulis nama kalian aja nama kalian lagi terus tulis create terus pencet nama kalian yang udah kalian buat terus klik create icon open gallery atau ambil foto terserah kalian kalau disini aku ambil di gallery aja foto disini ada foto aku pilih ini aku pilih yang ini terus pilih gambar bunting kemudian kalian letakkan tangan kalian di daerah yang ingin kalian potong di bagian foto kalian lakukan dengan baik agar kalian tidak salah dalam memotong biar hasilnya lebih bagus maaf aku nggak bisa lihat memotongnya dengan lurus jadi caranya agak berbelok-belok oke selesai terus kalau sudah selesai memotong foto kalian tinggal kalian tinggal pilih edit text pilih edit text terus kalian pilih atau kalian tulis terserah mau tulis apa sesuai foto kalian atau mau buat bercanda terserah kalau disini aku mau tulis Hai guys bisa kalian kasih emoticon juga biar lebih seru disini di atas warna ini kalian bisa pilih warna merah itu sebagai warna yang ada di belakang tulisan bukan warna tulisan ya nah berubah jadi warna biru jika kalian mau menulis eh menulis salah maksudnya kalau kalian mau merubah warna tulisannya juga bisa pencet huruf A gambar A yang ada di sebelah kiri bawah pencet nah yang ada di belakang tulisan itu bakalan hilang disini kalian bisa merubah warna tulisan kalian jadi warna putih warna ungu warna merah kuning lebih bagus terus kita pilih warna hijau aja terus kita pencet tanda cek tanda checklist nah kalau sudah selesai untuk pengaturan tulisannya kalian simpan tangan kalian atau klik klik maksudnya sentuh tulisan terus kalian arahkan mau diarahkan ke atas bisa jika kalian ingin jika kalian mau membuat tulisan itu miring gunakan dua jari terus buat menjadi miring bisa diperbesar bisa juga diper bisa juga diperkecil gampang kan kita simpan di bawah aja di atas di atas lebih bagus kalau sudah selesai kita save nah disini try icon sudah selesai kalian bisa buat stiker kalian kita buka galeri lagi ambil foto lagi ini foto aku yang aku ambil di Facebook kita potong maaf secara pemotongannya enggak aku ambil keseluruhan soalnya terlalu besar terus seperti yang tadi jadi edit text terus kita tulis kita buat kalimat ya apa kamu kamu mau jadi imanku kita kasih imanku kita kasih imanku kita kasih imanku malu malu mau wujuk kita hilangkan yang dibelakang terus rubah warnanya jadi warna hijau terus kita save klik tanda checklist terus kita rubah simpan di bagian bawah aja simpan di bagian atas kita buat miring sedikit ya kalian sudah tahu kan cara membuat tulisannya itu agak miring tulisan yang ada atau teks yang kalian tulis itu kalian pencet dengan dua jari kalian dan terus kalian arahkan bisa ke atas bisa ke bawah bisa ke agak sam ke samping agak miring bagaimana kalian suka terserah kalian bisa kalian perbesar atau bisa kalian perkecil terus save yang kedua karena disini harus ada tiga foto jadi kita pilih satu lagi fotonya ini aja terus kita gunting lagi kan bagus kalau seperti ini tulisannya kita rubah terus save satu lagi terus kita tulis teks kita tulis selamat pagi jadi kita nggak usah hilangin yang dibelakang tulisan kita rubah aja warnanya jadi warna hijau biar lebih terang terus kita save kita simpan di atas simpan di bawah aja terus kita save kemudian klik dd2 whatsapp tambah oke kemudian kita keluar kita buka WhatsApp terus pilih kontak yang ingin kalian kirimkan aku kirimkan ke Radit ini ke Radit terus klik gambar emoticon nah disini kan aku udah buat klik kalau ada titik hijau berarti itu yang baru kita buat tapi kalau udah nggak ada titik hijaunya berarti itu sticker lama yang udah kita buat maksudnya sebelum sticker baru kita buat kita klik sticker baru yang ada titik hijaunya terus kita pilih yang selamat pagi pencet aja nah dia bakalan tertirim seperti itu dia bakalan tertirim seperti ini caranya gampang kan mudah dan cepat dan satu lagi yaitu anti gagal kita pencet lagi kita pencet lagi sampai disini dulu untuk tutorial kali ini untuk yang suka dan merasa terbantu jangan lupa like komen dan subscribe